TVRI pada era 70-an pernah cukup lama memutar film serial komedi I Dream of Genie. Film ini mulai ditayangkan pada tanggal 13 Oktober 1973 dan berakhir satu setengah tahun kemudian atau pertengahan 1975. Serial ini ditayangkan satu malam setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan durasi setengah jam. I Dream of Genie, kisahnya diawali ketika Kapten Au Amerika, Anthony Nelson terdampar di pulau terpencil dan menemukan sebuah botol yang berisi jin perempuan cantik. Padahal jin wanita yang namanya Genie ini pernah hidup di Baghdad 2000 tahun yang lalu. Dulunya Genie menolak ketika dilamar Blue Jean, seorang jin terkemuka. Lalu genie dihukum ditempatkan dalam sebuah botol dan dibuang di pulau terpencil sampai roket NASA yang sedang uji coba melakukan pendaratan darurat dan jatuh di pulau itu. Waktu roketnya jatuh di pulau terpencil, Kapten Tony mulai mengisyaratkan SOS untuk minta bantuan. Saat itulah Tony melihat sebuah botol berwarna hijau yang nampaknya aneh. Dibukanya tutup botol dan asap yang keluar dari botol itu lama-kelamaan menyerupai wanita cantik. Itulah Jinie, muncul dalam pakaian ala wanita harem dalam kisah Seribu Satu Malam. Jinie menjadi penolongnya, ia menyediakan Tony helikopter untuk pulang ke pangkalan. Dan kemudian Jinie sendiri mengatupkan matanya, berubah menjadi asap dan masuk kembali dalam botol. Jinie menggerakkan botol kemudian masuk dalam tas Tony. Jinie ikut ke rumah Tony di Florida. Teman Tony, Kapten Roger sering melihat kekuatan magis yang dirniliki Jinie. Sementara di lain pihak, banyak Jin yang cemburu. Di negara Jin, Jinie termasuk wanita yang cantik seksi dan dicintai. Jinie dan penolongnya Tony akhirnya menikah dan hidup rukun. Banyak Jin yang ingin selalu melindungi dan mengawasi Jinie yang hidup di tengah manusia. Dari sinilah banyak timbul adegan lucu yang mewarnai serial ini. Sebagai Jinie diperankan oleh Barbara Eden, sedangkan Anthony Nelson dimainkan Larry Huckman. Terima kasih telah menonton!